Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno Di video kali ini, saya akan kembali lagi membagikan sebuah tutorial yaitu cara mudah menonaktifkan mode samaran di Google Chrome Nah teman-teman, jadi kalau di Chrome ini ya, di HP Android ini teman-teman kalau teman-teman lihat, saya masuk di mode samaran dan disini saya sudah membuka 5 tab ya teman-teman ya ini ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya ini saya contohkan aja teman-teman ya jadi kalau kita disini menambahkan tab baru, ya tab samaran baru disini maka mode samaran-nya akan bertambah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan disini teman-teman, kalau misalnya kita mau menonaktifkan ya mode samaran ini dengan cara membuka tab baru disini kita itu hanya akan pindah ke tab yang biasanya aja, normalnya aja ya yang ini yang bukan mode samaran tetapi kalau kita buka tab baru lagi lalu kita buka misalnya mau masuk ke tab samaran lagi disini nah disini mode samaran di Chrome ini itu malah hanya akan bertambah jadi banyak ya, tadi awalnya 5 lalu saya tambahkan 1 jadi 6 dan sekarang menjadi 7 teman-teman nah bagaimanakah cara yang mudah untuk menonaktifkan mode samaran di Google Chrome oke, disini saya akan bagi 2 buah cara ya nah, karena kemungkinan teman-teman kalau tidak bisa menggunakan cara yang pertama bisa menggunakan cara yang kedua nah, kita coba aja teman-teman ya oke, ini untuk cara pertama jadi kalau teman-teman di mode samaran seperti ini dan ingin menonaktifkan mode samaran di Google Chrome seperti ini cara menonaktifkan yang pertama itu seperti ini teman-teman kita buka aja nih tab yang disini ini kan 7 ya teman-teman ini kita silang aja satu-satu seperti ini nah, ini kita silang sampai habis oke, nah, kalau sudah habis kita sudah otomatis keluar dari mode samaran nah, kita hanya masuk ke mode yang biasanya mode normal seperti itu nah, ini untuk cara pertama lalu bagaimana cara keduanya bang? nah, ini contoh ya saya masuk lagi ke tab samaran ini yang cara kedua teman-teman ya misalnya saya buka banyak nih saya buka sampai 4 ya contoh aja nih nah, ini ada 4 ya tab mode samaran nah, cara yang paling mudah benar-benar mudah untuk menonaktifkan mode samaran di Chrome seperti ini adalah begini teman-teman dalam posisi apapun ya dalam posisi misalnya seperti ini atau membuka salah satu tab ya ini bebas teman-teman cek aja di bagian atas ada notif nah, di bagian notif ini teman-teman akan menemukan tab samaran yang sedang aktif nah, teman-teman tinggal tutup semua tab samaran aja di sini ya dipilih aja nanti semua tab samaran yang terbuka berapapun banyaknya dia akan secara otomatis dinonaktifkan atau tertutup ini kita pilih ya nah, teman-teman bisa lihat kita langsung masuk ke mode biasa ya nah, tidak ada lagi tab samarannya teman-teman ya jadi begitu ya teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara kedua untuk menonaktifkan mode samaran di hp teman-teman ya silahkan teman-teman cocoknya pakai yang mana ataupun hanya ada di metode pertama ataupun hanya ada di metode kedua ataupun bisa keduanya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati